Pemirsa petugas kepolisian dari satuan lalu lintas Polresta Bandung menggelar kegiatan rem cek di pintu keluar tol Soroja, sore yang Kaupaten Bandung. Pemeriksaan terhadap kelahikan kendaraan difokuskan pada kendaraan besar seperti bus. Selain kelahikan kendaraan, petugas juga memeriksa aturan protokol kesehatan. Satu persatu kendaraan seperti mobil berplat luar Bandung serta bus para wisata diperiksa petugas gabungan dari satuan lalu lintas Polresta Bandung dan juga dinas perhubungan Kabupaten Bandung di depan pintu keluar tol Soroja, sore yang Kabupaten Bandung. Dalam ram cek, petugas memeriksa kelahikan kendaraan tersebut seperti fungsi pengereman, kondisi ban, serta kapasitas penumpang. Kegiatan ram cek dilakukan untuk mengantisipasi kecelakaan yang diakibatkan tidak layaknya kendaraan untuk digunakan serta memeriksa jumlah penumpang agar tidak melebihi kapasitas. Jadi, untuk kendaraan-kendaraan bus para wisata maupun kendaraan-kendaraan besar kita bersama dengan teman-teman di SUB tetap melaksanakan pengecekan ram cek ya itu sudah kita laksanakan secara terus menerus selama hari Ligur ini yang tujuannya untuk menekan angka laka yang ada di wilayah Kabupaten Bandung ini. Untuk pengendaraan sendiri yang tidak mampu melihatkan hasil surat antigen seperti apa? Ya, jadi kepada para pengendara yang tidak mempunyai surat swab antigennya kita di sini menyediakan fasilitas pengecekan swab antigen secara gratis. Selain melakukan ram cek terhadap disbar wisata guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 petugas juga memperhentikan kendaraan yang berasal dari luar Kabupaten Bandung untuk memeriksa surat keterangan swab antigen dari daerah asal. Jika pengendara tidak dapat memperlihatkan surat bebas COVID-19 tersebut petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung menyediakan swab antigen gratis. Beberapa kendaraan pribadi terpaksa diputar balikan oleh petugas karena tidak dapat menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 dan untuk menjalin swab test yang disediakan oleh petugas.